Halo semuanya masih bersama catatan Natnat Siang hari ini saya bikin kue kering kacang Yang sangat sederhana ya Jadi kue kering ini sudah biasa Teman-teman mungkin sudah biasa bikinnya ya Ini bagi saya ini luar biasa Karena saya beri topping nutella dan sprinkle Ceritanya seperti ini Dua hari yang lalu saya itu beli Framenya foto ini Jadinya aku tuh ingin Membuat kastengel atau kue kacang ini Biar tingginya itu sama rata gitu ceritanya Jadi framenya ini aku Beri Plastic wrap ya Dari ujung ke ujung ke ujung Jadinya nanti biar sama tingginya Untuk resep-resepnya saya akan berikan di description Tolong di intip untuk teman-teman semuanya bila suka Jadi ini cara bikinnya itu gampang sekali teman-teman Tanpa menggunakan alat mixer Jadi kita nantinya itu menambahkan minyak sedikit demi sedikit Jadi biar rata semuanya Nah jadi adonannya itu seperti ini Terus saya menggunakan frame ini Untuk mengukur tingginya biar sama ya Jadinya aku berikan tepung terigu dulu Taburan seperti ini Terus aku masukkan adonannya setelah itu dibuka framenya Dan ambil alat untuk ini cookie cutternya itu Misalnya mau bentuk bunga segitiga atau apapun Jangan lupa diberi tepung terigu dulu Jadinya seperti ini Dan untuk mengambilnya Gampang sekali Bisa memakai sodet atau memakai sutil kecil ya Jadi seperti ini teman-teman ceritanya Terus Kita akan oven selama 150 derajat celcius Selama 17 menit Saya menggunakan oven listrik Setelah itu atasnya aku beri nutella Dan sprinkle Aku masukkan di kulkas Selama 20 menit Jadinya dia ini ya Mengkeras ya Nah terus untuk resep yang kedua ini Paling gampang bikin tumis-tumis sayuran Seperti capce Tapi ini saya tumis begitu aja Nanti juga saya berikan Terakhir pengental ya Pengentalnya itu memakai tepung tapiokat Nah ini saya punya brokoli, bronkul Saya juga punya kubis ceritanya Nah terus disini saya menggunakan juga bawang putih Terus saya memakai wortel Memputihnya ditumis dulu ya Wortel sudah ada Terus saya juga menggunakan Tambahan minyak wijen Merica, gula, jamur totole, garam Ceritanya Jadi kayak bikin tumis sayur seperti biasanya Saya menambahkan air juga air patang ya Jadi tumis sayurannya ada warna-warni Saya juga menggunakan Seledri yang besar ya Saya pakai daun dan patangnya juga Jadi ada sensasinya Saya tambahkan juga untuk pemanisnya ada paprika Inilah ceritaku teman-teman pada siang hari ini Jadi masak sederhana untuk keluarga kecilku Terus aku juga punya ini Ini nanti untuk teman saya Terima kasih yang selalu menonton catatan Natnat Sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax